hari ini kami gantungkan 5 tahun ke depan gitu, padahal kalau tergenjot pendapatan asli daerah itu itu juga sudah bagian dari prestasi anggota DPR barangkali Bang Jepri melihat itu, dan tentunya kita juga berharap pendapatnya ke depan ini baik, berapa menit itu dulunya? maksudnya nanti saya menjelaskan, gantung kan jadi apa, jadi tak enak yang jelas tidak aku potong, 3 menit tidak aku potong baik, terima kasih pertama begini, saya ingin mengulas, menyangkut kelembagaan legislatif ini yang harus dipahami supaya jangan sampaikan menilai itu kan persepsinya salah kita tentu harus berpijak kepada regulasi yang menjadikan DPR itu apa hingga persepsi itu di masyarakat sekarang ini kan seolah-olah DPR itu menjadi bahan yang dipersalahkan pertama kita memahami bahwa bahwa lembaga DPR itu adalah sebuah sistem kalau dia sudah di DPR itu sudah sistem yang berbicara bukan personal-personal lagi walaupun itu secara jalan mereka masuk ke situ melalui institusi kepartaian-kepartaian ada peraksi sebagai perpanjangan tangan di situ tapi begitu dia sudah di dalam lembaga DPRD yang sudah diatur oleh undang-undang MD3 itu posisi mereka itu sudah memperjuangkan sistem yang ada di situ nah yang kedua undang-undang MD3 juga mengamanatkan DPR itu adalah sebuah lembaga yang merupakan bagian dari penyelenggara negara kalau kita di daerah ini penyelenggara pemerintahan daerah bukan pelaksana itu perlu dicatat bukan pelaksana tapi penyelenggara pemerintahan daerah jadi kalaupun ada misalnya masyarakat menyatakan oh Pak DPR kami punya usul begini Pak DPR kami punya mau bangunkan jalan kenapa tidak dibangun gitu kan kenapa tidak dibangun gitu memang Bang Imran bukan kontraktor kok dia karena pekerjaan mereka itu bukan sebagai pelaksana dari pemerintahan tapi penyelenggara dari pelaksana pemerintahan nah tugas pada kaitan penyelenggaraan itu terkait dengan fungsi mereka di DPR saya ingin bertanya apakah seperti disampaikan Bang Sobek tadi 20 tahun sudah periode ke yang keempat sekarang tiga periode sudah berlalu minus besok satu hari lagi begitu apakah ketiga fungsi kelembagaan DPR itu berfungsi atau tidak mulai saya berada di media sampai saya di KPU saya memang agak miris kita melihat bahwa ketiga fungsi itu ini kan hanya disimpan di arsip lemari kantor masing-masing dan tidak pernah ada aplikasi tingkat kelembagaan DPR itu apakah misalnya legislasi misalnya saya mencatat tidak ada satupun inisiatif DPRD itu untuk membuat suatu peraturan di Madinai ini padahal undang-undang itu sudah memberi ruang gitu kemudian yang kedua menyangkut anggaran persepsi DPRD itu kalau jadi anggota DPRD itu ceritanya membahas APBD begitu nah sehingga sampai sekarang ini ya tidak ubahnya hanya segera menjadi stempel menjadi stempel pemerintah begitu anggaran 1,7 triliun dibahas dalam 2x24 jam gitu apa mas bakal gitu kan tapi ya begitulah pecah haru gitu nah yang ketiga menyangkut pengawasan persepsi yang salah di tengah anggota masyarakat kita maupun di personal-personal anggota DPR pengawasan dalam secara tentatif yang disebutkan di dalam undang-undang MD3 itu adalah melakukan pengawasan terhadap peraturan berundang-undangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang dilakukan oleh bupati atau wali kota seperti peraturan bupati, peraturan daerah, perijakan bupati tapi persepsinya kan berbeda itu Bang Kandar senyum-senyum tuh yang muncul dalam persepsi pengawasan itu adalah panggil kepala dinas kenapa proyek ini begini itu bukan nih itu substansi dari pengawasan yang diindaki oleh fungsi DPR itu sebetulnya pada poin anggaran DPR itu ada bersama-sama dengan pemerintah daerah pada saat melakukan proses pembahasan APBD ini terlalu besar, tak cocok ini bupati, gantikan gini ini enggak, 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 enggak oh anggaran ini enggak begitu menguntungkan sama rakyat, ganti hanya ada di situ ya tapi selama ini kan tidak muncul nah ketiga fungsi ini tidak akan bisa berlaku efektif manakala personal-personal anggota DPR itu tidak menggunakan haknya itu saya tidak pernah melihat anggota DPR itu menggunakan haknya itu apakah hak interpelasinya, apakah hak anketnya atau hak menyatakan pendapatnya dari sektor pengawasan tadi sudah saya jelaskan bahwa untuk bisa menjabarkan pengawasan itu itu harus diaplikasikan dengan hak pernah ke DPR melakukan mempertanyakan kebijakan bupati yang dianggap signifikan, yang dianggap mempengaruhi situasi daerah dipertanyakan melalui hak itu melalui fungsinya tadi diaplikasikan dalam hak hei bupati anda sudah melakukan pelanggaran peraturan daerah sesuai dengan perda, APBD, tahun sekian-sekian-sekian misalnya tapi inisiatif seperti ini harus muncul dari Nurani Anggota DPR yang paham dengan itu pertanyaannya kenapa ini tidak terjadi? karena mereka tidak paham yang salahnya di mana? di partai bukan di partai tapi motivasi mereka negara telah hadir saya bersyukur kawan saya sudah berada di sana tapi negara sudah memberikan anggaran itu untuk melakukan bimbingan ini banyak loh ya persoalannya begini Bung Pasla persoalannya berada pada kemauan 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 kalau orang sudah dibekali predikat menjadi ustadz dia akan malu manakala tidak bisa menjadi hati tentu dia akan belajar menjadi hati kalau kita sudah dipredikatkan sebagai lembaga anggota dewan yang terhormat tetapi tidak pernah membaca peraturan perundang-undangan menyangkut undang-undang pemerintah daerah undang-undang MD3 peraturan menteri dalam negeri kemudian tata tertib yang mereka susun sendiri makna dari semua peraturan itu tidak paham bagaimana dia melaksanakan tugasnya sehari-hari bagaimana dia berargumentasi kalau pada persoalan misalnya menyangkut proyek merangkut sampah ini kan bagian terkecil dari tugas yang harus mereka lakukan apa yang mesti harus dilakukan yang mereka lakukan kita memang gak bisa kita menyatakan pesimis dan optimis produknya sudah jadi ya barang itu udah jadi soalan ada disitu yang pakai C ada yang sarjana ada yang apa ada yang sarjana muda begitu persoalan ini udah gak kita boleh tinggal lagi bagaimana kemauan dari mereka-mereka yang terpilih ini untuk membangun integritasnya salah satu catatan untuk bisa berintegritas mereka bisa ngomong disana memperjuangkan menggunakan fungsi dan hak tadi jangan mereka membebani diri mereka jangan membebani konkretnya jadilah anggota legislatif yang menanggung beban sekian ribu rakyat di pundak itu pikiran tapi kalau orientasi kita hanya sekedar biar jalannya bisa mendapatkan paket proyek proyek itu yaudah gak usah apa jadi pengusaha muda saja begitu gak usah jadi anggota DPR lebih cepat dia mendapat itu kalau jadi pengusaha ya iya kuncinya disitu jangan membebani diri yang kedua adalah mereka harus belajar harus belajar membekali diri paham apa yang menjadi tugas kita untuk duduk sebagai anggota DPR itu apa sebenarnya di partai juga udah dibekali itu sebelum dilantik masing-masing partai juga telah melakukan pembekalan untuk fungsi-fungsi DPR itu persoalannya begini mumpaslah sistem kepartaian kita sekarang pun sistem kepartaian yang banci begitu kita bukan mengandung sistem demokrasi seperti Amerika kalau tidak demokrat republik partai kita hari ini adalah hanya simbol untuk jalan menuju parlemen persoalan kemampuan kader apakah sudah mumpuni dan layak di calon negara atau tidak gak menjadi persoalan bahkan itu yang dari partai A karena gak menguntungkan loncat ke partai B bisa ya oleh karena disini yang menjadikan apa menjadikan tidak ada apa namanya militansi karde-karde partai itu manakala mereka sampai ke parlemen oke baik saya minta pikirannya lagi ke depan ini melihat orang-orang yang tadi barang itu sudah jadi konkretnya apa yang mesti harus dilakukan dalam kurun waktu cepat supaya sinergitas integritas itu terbangun secepatnya yang tadi kan sudah disebutkan saudara sekandar bahwa ada memang mekanisme yang diatur oleh negara dengan peraturan menteri dan negeri itu kan membolehkan itu dilakukan proses bimbingan teknis bimbingan teknis tapi ini kan tidak dilaksukan secara maksimal oleh karena itu salah satu jalan bagi mereka itu ini tanggung jawab daripada partai politik balik ke situ ya partai politik karena apapun ceritanya mereka ini adalah akan menjadi pion bagi partai politik geser ke sana kata partai geser mundur ke sana kata partai mundur jadi tidak terlepas saya pikir partai politik pun mestinya hadir di sini karena dia punya rasa tanggung jawab untuk menjadikan anggota-anggota di Peker ini betul-betul menyahut aspirasi atau tidak oke terima kasih baik sahabat di Istatepem dimanapun anda berada tentukan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan atensinya semuanya masih berada di frekuensi ini di ngopi masih ada segmen berikutnya bagaimana yang mesti harus dilakukan dan kita coba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati